3 pemain, kalau menurut saya, yang patut diwaspadai dari sisi Kamboja. Yang pertama adalah Orn Chan Polin. Pemain berusia 24 tahun ini biasa berperan sebagai gelandang bertahan. Selain kuat dalam membantu pertahanan, ia juga memiliki visi yang baik dalam membantu penyerangan. Ya, pemain lainnya yang patut diwaspadai, kalau menurut gue dari Kamboja adalah Lim Pisot. Dia adalah pemain berusia 21 tahun, yang berposisi sebagai pemain sayap. Pergerakannya ini memang bisa dibilang begitu licin, begitu lincah, dia punya kecepatan dan juga akselerasi untuk menerobos pertahanan lawan. Pemain ketiga yang patut diwaspadai adalah penyerang utama Kamboja saat ini, yaitu Reung Bun Heng. Ya, striker berusia 30 tahun ini bisa dibilang adalah tipikal striker yang punya kelebihan dalam hal positioning ya. di kotak penalti lawan.